Betapa strongnya postur kekuatan intai Angkatan Udara Australia? Selain kini ada armada pesawat intai Airborne Early Warning and Control, E-7A Wet Gitael dan P-8A Poseidon, Kekuatan intai RAF tak lama lagi akan diperkuat dengan drone intai berkualifikasi High Altitude Long Endurance atau HAL MQ-4C Triton. Ada yang unik dari drone yang telah bertugas di Lanut Andersen Guam ini, pasalnya bila Jerman membatalkan pesanan 4 unit MQ-4C Triton, maka sebaliknya Australia justru akan menambah pesanan drone yang dirancang dari basis RQ-4 Global Hawk ini. Seperti dikutip dari navirecognition.com, disebutkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, telah memberikan kontrak kepada North Group Grumman untuk memasuk 2 unit MQ-4C Triton, tambahan untuk Angkatan Udara Australia. Namun dari 2 unit yang ditawarkan, pemerintah Australia akhirnya hanya menambahkan 1 unit MQ-4C Triton, dengan dalih menggantikan tugas pesawat intai P-3C Orion, merujuk ke jadwal pada tahun 2023, Angkatan Udara Australia mulai akan mengoperasikan MQ-4C Triton, persisnya pada pertengahan 2023. Dijadwalkan unit perdana MQ-4C Triton produksi North Group Grumman akan tiba di landut Edinburgh Adelaide. Sementara operasional penuh dari total 6 unit pesanan awal MQ-4C Triton, diperkirakan akan tuntas pada tahun 2025. Keseluruhan nilai akuisisi 6 unit MQ-4C Triton, mencapai 5 miliar USD. Guna mendukung misi pengintaian 24 jam terus-menerus, drone intai yang bakal meronda samudera India ini, dilengkapi dengan rangkaian sensor yang memberikan pandangan 360 derajat, dalam jangkauan terbang lebih 2000 NKM. Radar pencarian maritim jarak jauh utama MQ-4C, adalah sensor X-Band AN-ZPY-3 Multifunction Active Sensor, yang menggunakan teknologi Active Electronic Scanner Array, yang memungkinkan cakupan intai drone lebih dari 2, juta mil persegi dalam single sortie. Peralatan lain yang dipastikan hadir adalah kubah sensor elektro-optik infrared Triton AN-DAS-3MTSB, dan perangkat peperangan elektronik AN-ZLQ-1 buatan Sierra Nevada Corporation. Nantinya, ketujuh unit MQ-4C Triton akan ditempatkan di landut Edinburgh, dan rencananya Triton akan beroperasi bersama Boeing P-8A Poseidon. Dari sisi endurance, Triton dapat berada di udara lebih lama, daripada pesawat konvensional, yaitu dapat terbang terus-menerus selama 30 jam. Drone ini juga memiliki sistem perlindungan lapis es dan petir, yang memungkinkannya untuk turun melalui lapisan awan, guna mendapatkan pandangan yang lebih dekat ke target permukaan laut. Platform Triton disebut telah mulai dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sejak tahun 2008. MQ-4C Triton disokong mesin tunggal Ross-Loyce AE-3007 Turbofan, ketinggian terbangnya pun se-level dengan pesawat intai U-2, yaitu di ketinggian 18.000 meter. Kecepatan maksimumnya 575 km per jam, dan operasional drone ditangani oleh 4 awak di Ground Control Station. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe S3 Militer, agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini. Terima kasih telah menonton!